Kesatuan Rakyat, Kesatuan Jiwa, Kerajaan Perpaduan Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia Anwar Musah masuk PAS, Pejuang masuk Perikatan Nasional Ada yang kata Pejuang masuk Pakatan Harapan untuk menyelamatkan diri Supaya PRN pada tahun hadapan, pada tahun 2023, PRN ada slot untuk Pejuang Sekiranya mereka join kerajaan pada hari ini Oke baik tuan-tuan dan bapak semua Banyak kabar angin mengatakan Mafakat Nasional yang dipimpin oleh Tan Sri Anwar Musah sebagai presidennya Akan membawa Mafakat Nasional masuk PAS Disebabkan tujuan mereka, perjuangan mereka yang berasaskan agama Islam Jadi dikatakan bahwa Anwar Musah mungkin akan masuk PAS Tapi sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini Saya meminta jasa baik kamu, kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe, like, dan share video ini Supaya seluruh Malaysia tahu isu-isu hangat daripada channel ini dan info panas hari ini Oke baik, tuan-tuan dan bapak semua Adakah Anwar Musah akan menyertai PAS Seperti yang dinyatakan di dalam syabudin.com Ataupun beberapa media yang lain Ataupun Mafakat Nasional Ataupun Anwar Musah akan join Kerajaan Perpaduan Oke sekiranya Anwar Musah masuk Kerajaan Perpaduan Masuk Pakatan Harapan Kena ingat ada barisan nasional Ada barisan nasional yang menjadi kerajaan hari ini Dan UMNO yang baru-baru saja telah melucutkan jawatan An Sri Anwar Musah Hmm Pejuang pula aku nak kata Oke pejuang Bagaimana komen anda tentang pejuang Setelah Mahadir letak jawatan pengurusi pejuang Pemangkunya, anaknya Yaitu Mukris Mahadir Setelah itu beberapa lagi pemimpin yang lain pun meletakkan jawatan Saya lihat tuan-tuan dan bapak semua Habislah pejuang Tuan Mahadir pun tak dapat uang taruhannya balik Mukris Mahadir pun sama Bahkan Mahadir kalah di tempatnya sendiri Parlimen Langkawi Sudahlah kalah tak dapat uang deposit lagi Jadi ini kejatuhan yang nyata untuk pejuang pada hari ini Walaupun memang kita tahu positifnya Mungkinlah beberapa tahun akan datang lagi mereka boleh bangkit Beberapa waktu lagi Tapi yang saya nak cakap hari ini Siapa yang Mukris Mahadir pilih? Siapa yang Anwar Musah pilih? Adakah benar-benar Tan Sri Anwar Musah akan masuk PAS Masuk Perikatan Nasional Makna kata menjadi pembangkang Ataupun Pejuang masuk Pakatan Harapan Menyokong Anwar Ibrahim Menyokong Barisan Nasional Adakah Mahadir Muhammad akan rekomen Anaknya Mukris untuk membawa pejuang Masuk Perikatan Harapan? Ataupun adakah Anwar Musah Akan tetap Masuk PAS Bersama dengan Muhyiddin Yassin Sedangkan baru-baru ini juga Ada kenyataan daripada Anwar Musah Berkenaan dengan duit berjuta-juta Di bilik Muhyiddin Hmm Adakah Muhyiddin Akan membenarkan Ataupun rekomen juga Tan Sri Anwar Musah Masuk PAS Adakah beliau akan bersetuju Dengan Hadi Awang? Sekiranya Hadi Awang menerima Anwar Musah Masuk PAS Jadi Tuan-Tuan dan Bapak Semua Dimana mereka akan pergi? Anwar Musah Mukris Mahadir Dan mungkin beberapa pemimpin yang lain Jadi Tuan-Tuan dan Bapak Semua Saya berpikir Kalau Anda semua tanya saya Kalau kamu tanya saya Hmm Saya rasa bagus Pejuang Masuk Pakatan Harapan Tan Sri Anwar Musah pun Masuk Pakatan Harapan Bantu Kerajaan Berpaduan Hmm Betul tak? Ha Sekiranya Anda mempunyai komen Anda kata Pejuang sepatutnya masuk PN Anwar Musah sepatutnya masuk PN Oh kita apa tidak masalah? Anda boleh komen di bawah Jadi apa pendapat Anda? Tolong share video ini Supaya seluruh Malaysia Boleh beri pendapat melalui video ini Teruskan bersama di dalam channel ini Terima kasih Malaysia Salam Sejahtera Malaysia Selamat pagi Tuan-Tuan dan Bapak Semua Isu hangat yang saya nak kongsi dengan kamu hari ini Pagi ini Saya berpikir Tuan-Tuan dan Bapak Semua Siapa yang layak untuk menerajui UMNO? Menerajui Barisan Nasional Selepas banyak kabar angin mengatakan Ada pemilihan UMNO Pemilihan Presiden UMNO Dan ada juga kata Sebaiknya Presiden UMNO dan timbalan Presiden UMNO Tidak dipertandingkan Jadi Tuan-Tuan dan Bapak Semua Adakah Zainah Medi dan Tokmat Bakal meletakkan jawatan sebagai Top 2 UMNO? Ataupun adakah mereka akan dikalahkan Ataupun mungkin beberapa pemimpin UMNO yang lain akan naik menjadi Presiden ataupun timbalan Oke baik, sebelum saya teruskan berita hari ini Isu hangat hari ini yang mengejutkan 3 juta ahli UMNO Saya ingin meminta jasa baik kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe Like dan share supaya semua rakyat Malaysia tahu isu hangat hari ini Oke Tuan-Tuan dan Bapak Semua Kita teruskan Permintaan jawatan Presiden UMNO Timbalan Hanya dipertanding Tidak dipertanding Hanya bersifat bodek Kenyataan daripada Ketua Putri UMNO Ledang Kenyataan beberapa pemimpin UMNO Agar jawatan Presiden dan timbalan Presiden Untuk tidak dipertandingkan dalam pemilihan parti akan datang Hanyalah bersifat bodek semata-mata Ketua Putri UMNO Ledang Nadira Afika Abdurrahim Dalam satu kenyataan Berkata Ia bukan pendirian lebih 3 juta ahli UMNO di negara Beliau juga berkata Majority ahli parti lebih cenderung Untuk melihat demokrasi di dalam UMNO Dihidup dan disuburkan semula Selepas penangguhan pemilihan parti yang Sepatutnya diadakan sebelum ini Bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-15 Ataupun PRU-15 Jika sebelum ini Alasan penangguhan pemilihan adalah disebabkan Tidak mahu berlaku perpecahan menjelang PRU-15 Justeru Usai PRU-15 Seharusnya proses demokrasi yang termaktub Dalam perlembagaan UMNO Dapat dihormati dan dipatuhi Maknanya Kesediaan seluruh parti sebelum PRU-15 Yang tidak menukar top 5 UMNO Adalah strategi supaya tidak ada perpecahan berlaku di dalam UMNO Justeru usai PRU-15 Selesainya PRU-15 Mungkin ada relevannya sekiranya Tiba-tiba Presiden dan timbalan Presiden UMNO Ditukar Timbalan Presiden Tokmat Dan Presiden Ahmad Zaidamidi Pada hari ini Mungkin ada pemimpin yang lain Yang boleh menggantikan mereka Contohnya Hishamuddin KJ Boleh tak? Haa Ataupun Anda mempunyai calon Tolong komen di bawah Cadangan agar jawatan utama Terutamanya Presiden Tidak dipertandingkan Juga dilihat memperlekeh kebolehan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaidamidi Dalam mempertahankan jawatan yang disandangnya Sebelum ini juga beberapa pemimpin Termasuklah Ketua-Ketua Bahagian Mendesak agar dua jawatan tertinggi parti itu Tidak dipertandingkan Demi memastikan kesatuan dalam parti Mengulas selanjut Nadira berkata Sebagai pemimpin yang bijaksana Presiden UMNO telah berjaya Memastikan UMNO Terus berada dalam kerajaan Walaupun hanya memenangi 26 kerusi dalam PRU-15 Tambahnya Sebagai seorang pemimpin yang berdarah palawan Ahmad Zaid juga telah berjaya Mendapatkan semula jawatan Timbalan Perdana Menteri Yang pernah disandang beliau sebelum ini Dengan rekod pencapaian ini Adalah mustahil beliau akan berasa gentar Untuk menghadapi apa-apa cabaran Dalam pemilihan parti Malah pastinya akan mempertahan Dan melindungi asas demokrasi dalam UMNO Oke jadi tuan-tuan dan perempuan semua Apa komen anda Adakah Zaid Amidi akan kekal sebagai Presiden UMNO Dan Tokmat akan kekal sebagai timbalan Presiden UMNO Ataupun ada nama-nama yang lain Ha amat maslan bolehkah Jadi timbalan Presiden Ataupun anda mempunyai calon Anda boleh komen di bawah Terus kami bersama di dalam channel ini Untuk isu hangat daripada channel ini Terima kasih